Pada video pembelajaran sebelumnya, Akademika sudah mengenal 5 konsep dasar dalam ilmu sosiologi. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan 5 konsep dasar lain, yang juga harus Akademika pahami untuk memudahkan Akademika dalam memelajari sosiologi. Kenam, Struktur Sosial. Struktur sosial adalah, keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaida-kaida sosial atau norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok, serta lapisan sosial. Struktur sosial membentuk interaksi sosial, memengaruhi perilaku individu, dan memainkan peran penting dalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat bekerja, dan berubah seiring waktu. Ketujuh, Proses Sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik, antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi, serta yang lainnya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri adalah, dalam hal terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur sosial. Kedelapan, Perubahan Sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup seluruh lapisan dalam struktur sosial, dan jalinan hubungan dalam masyarakat. Sosiologi memelajari perubahan sosial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti konflik sosial, perubahan struktur ekonomi, proses urbanisasi, atau dinamika kekuasaan politik. Melalui analisis perubahan sosial, sosiologi mencoba untuk menjelaskan tren, pola, dan dampak sosial yang dihasilkan oleh perubahan tersebut. Kesembilan, Organisasi Sosial. Organisasi sosial adalah aspek kerjasama yang mendasar, yang menggerakkan tingkah laku para individu pada tujuan sosial, dan ekonomi tertentu. Organisasi sosial dapat beragam bentuknya, mulai dari organisasi bisnis dan pemerintahan, hingga kelompok masyarakat sipil, organisasi nirlaba, klub sosial, atau kelompok keagamaan. Melalui organisasi sosial, individu-individu dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, memenuhi kebutuhan dan kepentingan kolektif, serta mengatur aktivitas dan interaksi dalam lingkungan yang terstruktur. Konsep terakhir adalah institusi sosial. Institusi sosial adalah suatu sistem, yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkaitan, dan disusun untuk memuaskan suatu kehendak, atau fungsi sosial. Institusi sosial mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum. Sosiologi mempelajari institusi sosial untuk memahami bagaimana sistem itu beroperasi, bagaimana sistem yang dibuat diterapkan secara efektif terhadap individu dan kelompok, serta dampak yang dimiliki terhadap pembentukan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Itulah 10 konsep dasar yang akademika akan temukan, selama memelajari ilmu sosiologi. Semua konsep-konsep tersebut, termasuk pada video sebelumnya, dijadikan dasar untuk memelajari keluarga, kampung, dan komunitas-komunitas. Demikian juga dalam memelajari wilayah-wilayah tertentu, manusia dari zaman tradisional, sampai peradaban masa kini. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, dan salam akademika. Terima kasih.